Oke HSR, balik lagi sama gue Asri Tosmagang di channel Velg terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah kali ini di belakang gue udah ada nih Nissan March yang udah banyak banget modifannya kalau kita lihat nih ya Tapi ada yang spesial nih satu lagi, ini yang punya itu mbak-mbak, perempuan, masih muda tapi demen banget modif Teleknya aja nih katanya ada berapa kali ganti, langsung aja kita panggilin deh mbaknya yuk Halo Mbak Sari, sehat kabar ya? Alhamdulillah Mbak Sari, nah Mbak Sari kita langsung to the point aja deh ya Ini Nissan Marchnya itu dari tahun berapa sih mbak belinya? Belinya itu tahun kemarin sih Tahu baru setahun yang lalu ya? Baru setahun yang lalu Langsung begini modelannya? Enggak masih standar Masih polos? Ini beli second berarti ya? Beli second Kenapa milihnya Nissan March? Kebetulan sesuai budget mbak Kada saat itu sama juga sekalian mau persalinan, jadi banyak kebutuhan yaudah yang sesuai budget aja Waktu itu pilihannya yang sesuai budget selain March apa lagi? Ford Fiesta Ford Fiesta, oke abis itu kepilihnya jadinya yang ini ya? Karena agak langka kan Oke siap Nah langsung kita mulai aja ya Ini gue udah penasaran sebenernya banyak banget yang udah dimodif nih Dari perintilan-perintilan kecilnya aja nih banyak banget yang udah dimodif Langsung aja kita mulai dari depan dulu nih ya Di depan ini aja nih udah kelihatan ya Ada sih motif karbon ini Nah Mbak Sari Ini kalau kita bahas modifikasi ya Kita bahas yang di depannya dulu nih bagian depan eksteriornya Apa ada aja sih yang udah dimodif mbak? Untuk kap mesin sudah saya ganti pake yang karbon Ini full karbon ya bukan stiker ya? Waktu itu kisarannya berapa mbak? 3 juta Belinya di? Online shop Valum ya bu Perempuan Nyarinya di online shop Oke 3 juta di online shop Waktu itu pasangnya? Pasang sendiri berarti? Pasangnya ke bengkel Bengkel langganan gitu 3 juta Kenapa nyarinya yang model karbon begini mbak? Biar lebih racing aja Tau-tauan mbak Biar lebih racing Oke Apalagi ke depan headlamp masih standar lah ya Standar Grill Grill Grillnya udah ganti Yang Outek 1,3 1,3 misalnya Kenapa gantinya yang model kegini? Searching-searching dari Google awalnya Grill yang cocok buat Nissan Mart Apa? Yaudah Jatuh cinta sama yang dari Outek aja Oke Lebih simple Ini doang ya grillnya yang ini masih nggak ya? Nggak Oke Itu aja Ditambah ini ya Pengikat itu Terus Sewing Apalagi nih Ini kaca stikernya diganti nggak? Filmnya Kaca filmnya Ganti sih Nambah berapa Yang berapa persen? Waktu itu berapa persen ya? Agak 80 Eh nggak ketebalan ya? Nggak sih 60 70 60 Ya standar lah ya Nah kita balik ke Eh balik Kita ke pinggir sini Nih velg Tadi dapet info Katanya simbanya ini Udah ganti velg Lima kali Bener? Ingat nggak apaan aja waktu itu velg-velgnya Hiroshima RPF1 Ring 17 Offsetnya Waktu itu berapa ya? 50 Mau nggak salah Atau 45 Bentar 17 17 42 Biasanya Setahu dulu nih 45 45 45 Oke Ada contekannya Ada contekannya Oke Kenapa naik ke 17? Kan gede banget Iya awalnya Ini aja mbak Apa sih? Nyoba-nyoba Buat anak kok coba-coba Awalnya nyoba-nyoba ke ring 17 Ternyata berat Akhirnya Turun lagi Ke ring 16 Turun ke 16 lagi nih Ingat nggak waktu itu ring 16nya yang apaan? HSR juga? HSR semuanya HSR Kumamoto Hiroshima Sama Tokyo Pernah ganti Tokyo tadi Hoshi juga katanya ya Dari 17 ke 16 Terus ke 16 masih nyaman apa nggak waktu itu? Kurang sih Masih kurang juga apa? Berat? Agak berat aja Agak berat Akhirnya turun lagi ke 15 nih Menurut mbak ini yang paling fit berarti ya Untuk si Nissan Untuk offsetnya sama ringnya sama lebarnya udah paling pas Ini offsetnya yang berapa nih? 40? 40 40 ya Masih ada sedikit masuk sih Cuman ya lucu lah Maksudnya fitmennya juga nggak terlalu heboh banget ya Kenapa pilihnya? Ini kan tadi Hiroshima Kumamoto Hoshi Tokyo Ini Kan itu model-modelnya tuh yang racing semua Emang suka model Oh iya ya Ini aja kapnya biar kelihatan racing tadi bilangnya ya Jadi velg juga memang sengaja nyari yang racing Iya Nyari yang racing sesuaiin aja Nah Planningnya mau rencana ganti velg lagi? Masih cinta sama yang ini? Masih belum bosen ya? Belum ada racun-racun yang lain Oke nanti kita racunin Oke velg udah nih ya Ini pake profil bannya 195 per 55 55 Ini udah yang paling nyaman menurun bannya ya Mungkin kalau penggunaan Nissan March yang lain Ada yang pake ring 15 Kalian pake ukuran bannya berapa nih kira-kira profilnya ya Oke Nih Enggak Sen nggak ya Memang oh memang belang gini ya Paling di dalamnya itu Sudah ganti lowering kitnya Ih kan nggak kesebut tuh lowering kit tuh Jadi menurunkan Turun berapa jari? Tapi tetep nyaman sih Begitu Ya 4 masih banyak sih 4 jari masih banyak Turun berapa jari dari yang standarnya nih? Standarnya kemarin berapa ya? Kayaknya sih segitu Agak ceper tapi tetep nyaman aja Ini waktu itu lowering kitnya berapa? Merek Tain 4 juta Juta Beli online juga Online shop juga Semuanya serba Semuanya serba online shop Oke Lower ring kit Side skirt Ini juga side skirtnya ditambahin? Side skirtnya Autek Berapaan side skirt? Side skirt dapat di online 1, Eh nggak 800 800 sama ngecat sendiri 300 Oh aslinya masih epoxy berarti ya Masih polosan ya Masih polosan Gila ini udah banyak lah Ini aja udah 4 juta Eh berapa 5 juta? 3 juta 3 juta Ya udah banyak lah nih Baru sampingnya doang nih Belum nyampe ini Ini juga tambahan ya Iya Tambahan ini masih bawaan Ini juga berarti diganti kan? Ganti Masih sepaket sama yang depan tadi kaca filmnya Kayaknya agak lebih gelap sih Ini 80 Ini 60 Apa sama ya? Kayaknya 80 Waktu itu kaca film berapaan mbak? 2 juta kalau nggak salah 2 juta itu sepaket ya? Kita mundur ke belakang Ini masih standar ya stoplernya? Iya ini spoilernya udah ganti Spoiler nih Kenapa nyarnya? Alaspun namanya Aku searching-searching di Google Ini namanya alaspun sih Oke itu Itu keracunin sama Google Apa memang? Aduh kepengen nih kayaknya Iya Jadi suka ngecek-ngecek gitu mbak Lihat di Youtube-youtube Untuk modifikasi Nissan tuh Bagusnya gimana gitu Untuk tampilannya Jadi ya ngikutin aja Tapi menurut mbaknya Berarti ini udah oke nih ya? Karena kan modifikasi itu Sebenernya sesuai selera masing-masing Bukan selera orang ya? Berarti ini udah keren ya? Oke siap Ini dihintamin ya? Iya itu cuma pake skotlet Ini nggak diganti ya? Enggak Body kit belum diganti ya? Belum Oke Kenal pot? Kenal potnya sudah full system ORD Sebelumnya denger-denger Ada diganti juga nih Sebelum yang ORD Ganti apa aja waktu itu? Custom? Lebih ke custom sih Ke tukang bengkel Bengkel kenal pot gitu Cuma agak getar Jadinya Dan suaranya agak bising Akhirnya Udah Ganti yang full system aja Jangan mau ribet lah ya Udah daripada blistik ya? Yang silent Full system Ini kan nggak berapa full system waktu itu? Itu kalau nggak salah 4.5 4.5 untuk March full system ya? Ini yang suaranya paling adem Adem V2S silent Oke Ini kalau ngomong interior Ada lagi nggak yang dimodif nih? Ini kalau yang exteriornya bawahnya ada ini Lowering bar Ada lagi Iya Allah Lowering bar Lowering bar Mana nggak kelihatan? Yang putih-putih Gunanya menstabilkan Oh itu Oke Kenapa dipakaiin itu? Menstabilkan roda aja Itu kan fungsi benernya nih Aku nanya ke mbaknya gitu Kenapa dipakai? Biar keren aja Biar keren aja Kalau kita tanya itu kan beneran fungsinya gitu Tapi kan kalau kita tanya ke owner Kenapa? Memang Maksudnya Awalnya ini agak limbung kah? Makanya dipakaiin atau Iya Memang limbung berarti ya? Bukan biar keren Agak nggak limbung aja sih sebenarnya Oke Itu berapa tuh tadi? Lowering bar itu 2,7 Keren racing Sebenarnya Kalau dibilang dikit juga enggak ya Tapi numpuk loh Ya 2,5 ya 3 juta ya 4 juta Tapi Banyak loh nih Udah 30 lebih nih ke belakang doang nih ya Ada lagi interior? Bagian undercarriage-nya ada lagi? Enggak ada Rem? Enggak Enggak diganti? Enggak ada Bagaimana macam? Oke kita coba buka interiornya nih Penasaran juga gue nih Ini udah diganti ya? Ganti Full Full Tapi Merknya brand akuras sih mbak Oke Bukan ambit Tapi ini bukan cover kan ya? Bukan Berapaan mbak? 2,3 Nah ini Head unit juga Karena aku punya balita Butuh nonton di Youtube Kadang dia Kalau Duduk di Duduk di car seat Jadi Aku ganti Ada headrestnya Berapa? 1 meter Headrest sama Subwoofer 5,6 Oh Full ya Full sound audio Segala macam ya 5,6 Wow Oke Karpet-karpet ini juga tambah Berarti kan ya? Bawaan sih Masih bawaan? Iya Oke Paling lucu juga ya Ini racing juga ya Ini perintilan kecil gitu Boang Ini apa stikering? Apa beneran? Dari JSL sih Cuman Kurang tahu deh Waktu itu Dari JSL Pokoknya dia sediain Cover Untuk ini yang karbon Yaudah Oke Dikit-dikit sih Tapi Numpuk sih Tiap bulan Ada ini pasti Yang dibenerin Lain Nicil tiap bulan Nicil loh Oke Ini juga ya Anti goresnya ya Ditambahin Eh kayaknya yang sebelah sana Enggak keliatan tadi Apa ada juga? Ada Oke Nah Kita lihat nih Ada Head unit tadi ya Audio tadi Bawaan Head unit juga ya Berarti ya Ini ada yang beda nih Bagian steeringnya Gue kesana dulu deh Bentar deh Penasaran Ini pedal udah diganti juga Sepaket sama ini Enggak Pedalnya beli sendiri Online juga Online Orang biasanya ke bengkel Modif Buat modif Dia pesanan Dulu gitu Tapi kok yakin banget Bakal fit gitu loh Iya Apa memang Selain Nanya dulu Berapa waktu itu Buka kedalnya Hampir 400 Sama pasang Pasangnya Sama bengkel Langganan Free Enggak Bayar tetap Masih luar Masih uang Oke 100 ribu Ya gopek lah Berarti nih Ini Ini Harusnya nih Iya Steernya sudah Quick release Jadi Kenapa sih aku Kenapa sih Bal kita kesini deh Bal Lu sini Biar ala-ala Mr. Bean Iya Allah Kenapa gitu loh Ini mau ngapain Biar gak dibawa Mobilnya Ma orang gitu Maksudnya ini buat Demi Tapi mobilnya Kenapa Lucu aja Oh my god Bener-bener Mbaknya nih Ampun Jadi kalau parkir Misalkan sekiranya Tempatnya kurang aman Tinggal bawa aja Ide bagus Berapa nih Waktu itu Satu set itu Hampir 5 juta Hampir 5 juta Gak tau lagi Kenapa dia mau begini Oh my god Tapi ini Konsepnya berarti Bener-bener Stabil Stabil gitu ya Oh gue punya racing Jadi gak ada Kayaknya elegan dikit Bagus Gak gitu nih Bener-bener Strike langsung Racing gitu ya Sampai ke steeringnya Juga di Ini-in loh Tapi ini Matic ya Matic Wow Boleh dipasang lagi Oke Gak ada yang ambil kok Ini Oh my god Masangnya tinggal di club Dah Gitu doang Oke Ini kalau diinget-inget nih Kak Awal mula kenapa pengen modif sih Oh ya Bahasanya gak enak Awal mulanya Kenapa sih kok Pengen modif gini Karena suami juga doyan banget modif Oke Jadinya keracunan lama-lama Oke Jadi Papa working Mama racing Bukan mama shopping Papa Mama racing sekarang Siap Kedepannya nih Planning apa lagi nih Untuk si Nissan Marching Ada namanya gak sih Ini mobilnya Ini baby GTR Nah ini si baby ini Ada planning lagi gak Untuk depannya Mau ditambahin apa Body kit Kalau mesin juga kan Udah Oh iya Mesinnya belum Dibahas nih mesin Oh Mesin udah diapain Mesinnya Sudah sedikit Ya Mapping Bikit aja sih Apa ditambahin Ada ininya juga Ya Buat apa Udah pake Stratbar Ultra racing Bia racing Bia racing banget gitu Eh kalau mau sekalian Beneran Ayo kita balapan gitu Ntar aku ajak obri gitu kan Kalah gak ya Obri Paling sudah di remap Ece mbak Jadi until model Mbak Ini mbaknya juga suka Yang model agak ngebut gitu Berarti Ngebut banget Enggak Cuma Memang Ini aja Biar ada tenaganya Di remap Ecu Di dokter mobil Oke Ingat berarti Emang modif sendiri Nyari sendiri Ke bengkel sendiri Ya kan Harganya bayar sendiri Mantap Planningnya apaan lagi nih mbak Kedepannya mbak Pengennya sih Ganti body kit ya Body kitnya yang kayak gimana modelannya Ya Kalau main lagi Enggak deh kayaknya kalau body kit susah deh Nanti Nanti malah hancur Ke bengkel modif Untuk body kit berarti Paling lagi nyari-nyari Sip Sip Selain body kit ada planning lain Mungkin pelek Pelek nanti deh Kalau udah kena racun lagi Sama mbak Widya Kita nanti akan ada Pelek model baru lagi Oke Body kit nanti bakal ditambahin Apalagi kira-kira nih Atau mungkin Apalagi ini Bahkan yang steeringnya aja Gue gak yakin Ini ternyata Udah dimodif juga loh Kupilis loh Iya Paling jauh nih kemana sih mobilnya mbak Belum Belum jauh-jauh banget Belum buat Bener-bener daily aja gitu ya Belum Ikut komunitas juga baru Mau diikutin kontes-kontes gitu gak sih ini mobilnya Kayaknya enggak deh Pasti kalah Siapa tau ya kan Masih standar gini Ya enggak lah Udah lumayan lah inilah Audio masih belum mau main ya Belum Belum main Berarti planning ke depan Paling deket Baru ini Pengen bodi kit Biar gak apa Biar gak standar-standar banget Iya Itu tampilan Oke deh Makasih banyak mas Ari Sama-sama mbak Astrid Nih kayaknya bulan depan kita ketemuan lagi aja udah beda lagi nih Karena tiap bulan ada nih pasti Makasih banyak mas Ari Semoga nih Awet Kalau misalnya bosen ya bisa langsung ditukar tangan Sekian dulu ASR video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semuanya Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel youtube-nya HSR Will Gue Asri Tosma Bangundur Diri Mbak Sari juga Jangan lupa ingat-ingat-ingat HSR AbGE Jangan lupa ki Jangan lupa subscribe Sub indo by broth3rmax